Hari ketiga Idul Adha Masjid Al-Hikmah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah membagikan daging kurban kepada 3.000 kepala keluarga. Hewan kurban berasal dari jamah masjid yang dikumpulkan. Idul Adha 1.443 hijriyah terasa semarak setelah pandemi COVID-19 mulai meredah. Masjid Al-Hikmah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, Kota Pekalongan menggelar kurban dengan menyembelih 14 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Sebanyak 102 jamaah mempercayakan kurban kepada takmir Masjid Al-Hikmah karena dinilai amanah dan profesional. Dari seluruh hewan kurban tersebut dibagikan kepada 3.000 kepala keluarga. Alhamdulillah untuk Idul Adha 1.453 hijriyah ini kami dari Panitia Korban Al-Hikmah Pekalongan Barat terkumpul jumlah pengkorban atau mudohi yaitu ada 102 pengkorban atau mudohi. Nah dari sejumlah itu kita belakang yaitu sejumlah 14 ekor sapi kemudian sejumlah 4 adalah hewan kambing. Karena sudah bertahun-tahun ini dilakukan secara yang mungkin seperti profesional lalu dalam penanganan hewan kurban mulai dari penyembelihan sampai pengemasan Alhamdulillah ditangani secara baik kepensiannya juga bisa ditangani dengan baik dan distribusinya juga sudah merata di sekitar masjid dan juga ke tempat-tempat yang bisa dipicau lagi. Penghimpunan kurban di Masjid Al-Hikmah dilakukan sejak 3 bulan sebelum Idul Adha dengan sistem menabung. Namun ada yang langsung membayarkan tunai lunas ada pula yang menyerahkan hewan kurban secara langsung. Jadi Idul Siti setelah kami sosialisasi bagi jamaah yang ingin ikut kurban itu bisa mendidikkan gananya sampai sebelum penyelenggaraan hewan kurban itu tidak sedap. Untuk kali ini sama tahun kemarin seperti apa Bapak? Perbedingan tahun ini dengan tahun kemarin memang dari sedikit belah kami berkurang kemarin 18 ekor sapi untuk kali ini hanya 14 ini salah satu perjabatnya kemungkinan dengan COVID ini semakin merindah maka banyak dari jamaah itu yang mungkin menyerangkan sendiri di rumah ataupun ada tempat-tempat lain sehingga tersebut dengan peninggungan tempat. Tim TV-mu memberitakan selamat menikmati selamat menikmati